Selamat malam, sahabat pembelajar. Di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Kita tahu bahwa Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store. Dan Anda juga bisa update informasi-informasi seminar online, agenda event di indonesiabelajar.id di mobile apps. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Oke, sahabat pembelajar, seminar online pada malam hari ini, di setiap hari Kamis malam jam 19.30, kita selalu kehadiran tamu istimewa, pembicara yang istimewa juga, trainer yang istimewa, pokoknya komplit lah ini. Ibu Idayanti Sudiro atau lebih akrab, kita panggil dengan Ibu Oki. Kita sahabat dulu. Selamat malam, Bu Oki. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Dewa. Selamat malam, Bu Oki. Bagaimana kabar Bu Oki malam hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Bersyukur, Pak. Bersyukur, ya. Yang penting sehat, ya Bu, ya. Yang penting sehat. Dan kita bisa bersilaturahmi, berjumpa di malam hari ini, di situasi pandemi, online juga nggak apa-apa ya, kita bisa saling bersilaturahmi. Oke, tema pada malam hari ini cukup menarik, ya. Saya juga kaget juga nih waktu mendapatkan judulnya Mencapai Tujuan Hidup Yang Sebenarnya. Wah, jangan-jangan nih tujuan hidup saya nih keliru, gitu. Nanti diarahkan lagi ya bagaimana nih tujuan hidup kita sebenarnya, gitu ya. Oke, iya, Pak. Oke, Bu Oki. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan untuk sahabat pembelajar yang Anda ingin bertanya atau sharing nanti silahkan. Anda bisa chat di room ini. Dan nanti biasanya kalau Bu Oki ingin berinteraksi juga ya. Kayaknya juga suaranya jangan kita berdua ya, Bu. Nanti bisa juga buka mic-nya, juga bisa buka kameranya, kita bisa berinteraksi langsung ya. Mungkin bisa sharing atau tanya, silahkan ya. Oke, Bu Oki. Kita ke... Tanya ini. Seperti kekhawatiran saya tadi, mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Jangan-jangan ini saya harus menyimak nih. Kita semua harus menyimak. Apakah tujuan itu kita salah? Oke, silahkan gue Oki. Iya, terima kasih Pak Dewa. Nah, sebelumnya teman-teman yang akan saya sampaikan ini bukanlah dari saya sendiri ya. Kita malam hari ini akan bedah buku. Bedah buku dari seorang penulis yang sudah banyak ya. Rasanya 18 buku atau 20 buku lah kira-kira gitu ya. Pak Irmasha Effendi. Nah, pertama kali membaca judul itu lain dengan Pak Dewa. Pak Dewa, waduh ini kita kira gimana ya? Kalau saya dulu agak yakin gitu Pak Dewa. Oh, mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Rasanya sih saya udah tahu gitu. Tadinya ya Pak ya. Iya, iya. Nah, terus ketika saya baca, saya juga mulai awal-awal saya, gak terlalu ada yang baru sebetulnya. Oh, iya, iya. Saya udah tahu, udah tahu, udah tahu. Tapi begitu udah nyampe, agak di tengah gitu. Nah, saya baru mulai mendapatkan hal-hal baru Pak. Kita mulai ya Pak ya. Oke, teman-teman di sini. Saya juga tadi, sudah Pak Dewa juga bilang ya, saya sangat senang sekali kalau bisa berinteraksi dengan teman-teman. Jadi, kalau yang bisa dibuka videonya silahkan. Tetapi kalau tidak bisa, gak apa-apa. Tapi begitu mau ngomong, kita berinteraksi ya. Langsung aja mic-nya nanti bisa dibuka. Karena nanti saya akan ada pertanyaan awal dulu nih, teman-teman semua. Nah, gini. Kalau kita tanya nih, apa sih tujuan hidup Anda? Siapa kira-kira yang mau jawab? Mungkin saya bisa dengar dua atau tiga orang dari teman-teman semua di sini. Atau kalau mau Pak Dewa mau jawab, juga boleh. Mungkin bisa sahabat pembelajar ya. Yang sudah buka kamera, biasanya siap untuk membuka mic juga. Siapa yang mau cari? Oh, itu ada Pak Franciscus Gunawan. Silahkan Pak Franciscus dibuka mic-nya Pak Franciscus. Ya. Pak Franciscus dibuka mic-nya Pak Franciscus. Di-unmute Pak Franciscus. Itu tandanya masih ditutup mic-nya Pak. Jadi nggak kedengeran. Mas mungkin bisa bantu untuk buka mic-nya? Pak Franciscus Gunawan. Oke, mungkin Pak Franciscus sedang menunggu untuk... Wah, udah bisa? Udah ya? Iya. Oke, yang selanjutnya nanti ya. Tunggu ya. Pak Putu kayaknya. Oke, silahkan Pak Franciscus. Malam, Bu. Oke, terima kasih Pak Dewa. Malam. Kalau menurut saya tujuan hidup sebenarnya, yang saya pelajari dari Pak Irman, kita bisa kembali kepada Tuhan dengan panas kita-cita dan kami sahabat dia. Oke. Karena Bapak ini udah pernah baca mungkin ya. Kembali kepada Tuhan. Oke. Bagus Pak. Yang lain. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Franciscus. Kalau yang lain, tujuan hidupnya apa? Tadi mungkin... Pak Putu tadi ya. Pak Putu tadi, saya lihat buka mic-nya. Pak Putu, ingin menyampaikan? Apakah... Oh Pak, pertanyaan Pak Putu tadi. Apakah tujuan hidup Anda? Anda. Silahkan Pak Putu. Selam kenal dulu, Bu Oki. Iya, selam kenal Pak Putu. Soalnya kita baru mencoba ini pakai Zoom karena teman-teman di Padmajaya kan sudah semua pakai Zoom gitu. Oh, iya. Iya. Gini, tujuan hidup saya dulu cuma gini, artinya saya dulu kan sebelum saya kenal di Padmajaya itu tujuan hidupnya dulu saya hanya percaya pada satu Tuhan. Tuhan yang mahasiswa. Nggak mau dia kepercayaan lain-lain itu. Walaupun saya kan dari kalangan Hindu yang banyak dewa itu. Tapi dalam diri itu kan sebelumnya saya nggak tahu itu hati itu. kita ya tujuan hidupnya pokoknya mau sama Tuhan saja. Tapi Tuhan siapa dan bagaimana tidak tahu. setelah mengikuti retret sekali baru diberitahu itu tujuan hidup itu bahwa artinya terhubung sama Tuhan dengan seutuh-utuhnya gitu. terima kasih Pak Putu. Pak Putu ini di Bali ya berarti? Di Bali, di Giyanyar. Oh, di Giyanyar. Makasih Pak Putu. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Putu. Ya, makasih Pak Putu. Nah, gini ya. Saya ingat waktu dulu saya menulis buku kenangan. Waktu SMP mau ke SMA itu saya masih ingat. Dan kebanyakan, termasuk saya, kebanyakan teman-teman itu menulis tujuan hidup bahagia. Itu. Ya, saya paling seringnya melihat itu. Dan saya kemudian ketika berkembang, udah jadi SMA, kemudian sudah mulai kuliah gitu ya. Tujuan hidup saya, waktu itu gak bahagia lagi, tapi saya jadinya lebih spesifik. Saya ingin hidupnya sukses dan bahagia. Dan kriteria dari suksesnya saya adalah mencapai suatu tingkat tertentu. Waktu itu saya inginnya cuma general manager. Karena saya pikir kalau nanti terlalu tinggi lagi, saya akan lebih susah lah ngurus anak dan sebagainya. Jadi, saya cuma ingin sukses dan bahagia. Nah, ketika membaca buku ini, dikatakan di situ, kalau tujuan hidup Anda adalah sesuatu yang tentang dunia, misalnya tadi saya sukses dan bahagia. Mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang ingin menjadi politikus, yang terkenal, atau ingin menjadi menteri, atau bahkan jadi presiden, atau ingin mempunyai harta sekian, misalnya, dan sebagainya dan sebagainya banyak lagi. Sadari, ketika kita ingin sesuatu yang sifatnya duniawi, yaitu pendapatan yang dari kita hidup, artinya kalau kita misalnya mencapai tingkat tertentu, itu kan karena kita hidup dan sebagainya. Sadari bahwa itu semuanya akan sementara dan pasti akan berakhir. Contoh, tadi pada saat saya ingin sukses dan bahagia. Suksesnya saya sampai tingkat tertentu dalam karir, atau mungkin saya ingin mencapai harta sekian, misalnya contohnya. Saya ingin punya anak yang pintar, baik, dan sukses. Nah, ketika itu sudah tercapai, akan kemanakah tujuan yang kita harapkan tadi? Dia akan menjadi kenangan. Kapan jadi kenangan? Pada saat kita sudah tidak ada. Dan kalau kita ingat-ingat perjalanan hidup kita sebagai manusia, ya Bapak, Ibu, dari lahir, kemudian mulai merangkak, mulai berdiri, kemudian sekolah, sekolahnya lebih tinggi lagi universitas, kemudian kerja, dan seterusnya. Dan setiap kali kita mencapai satu pencapaian, kita mulai khawatir akan hal berikutnya. Misalnya saya ya, sebagai seorang ibu, ketika saya punya anak, aduh, nanti anak saya tuh gimana ya? Bisa besar dengan baik, dengan sehat enggak? Nah, ketika sudah besar, dengan cukup sehat, dan baik, kemudian mulai universitas, saya ingin dia mencapai universitas yang dia inginkan. Syukurlah dia dapat apa yang dia inginkan. Ketika sudah sampai lagi, saya juga mulai berpikir, nanti dia jodohnya siapa ya? Mulai lagi. Dan ketika sudah anggaplah sudah jadi menikah, saya juga mulai berpikir lagi, nanti dia cucunya kayak gimana ya? Apakah dapat yang cepat, ataukah kadang-kadang kita ada khawatir, enggak punya anak lah, atau dia tuh akan jadi orang yang cukup bahagia enggak? Misalnya, bahagia tuh disini bisa dari segi pencapaian hartanya, atau dari karirnya, atau dari segalanya. Nah, kalau kita lihat, kita hidup itu selalu penuh dengan tuntutan, 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 dan tuntutan. Dan perlahan-lahan sebetulnya apa yang kita inginkan, itu semua menjadi kenangan. Contoh, ketika kita tadi SD. Kalau kita ingat-ingat, SD itu sudah menjadi kenangan ketika kita SMP. Dan SMP menjadi kenangan ketika kita SMA. Dan seterusnya. Sampai nanti suatu saat, kitalah yang akan menjadi kenangan, Bapak Ibu. Kita akan menjadi tua, dan pada saat itu juga hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi, mungkin juga sudah jarang ketemu dengan anak kita. Dan pada saat itu juga, mungkin yang tadinya kita sehat, kuat, bisa beraktifitas, bisa ngapa-ngapain, saat itu juga kita malah berjuang untuk bisa enak dengan diri kita. Karena kita kalau kurang sehat ya, kalau sudah tua itu kan ya nggak enak juga gitu. Dan suatu saat, mau tidak mau, kita pasti akan meninggal. Dan kita akan menjadi kenangan buat orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, apakah kita hidup hanya seperti itu? Dari kecil, menjadi besar, menjadi tua, kemudian kita meninggal. Apakah cuma itu? Kalau di beberapa agama-agama muda, misalnya Islam, Kristen, Katolik, orang percaya bahwa ketika seseorang meninggal, dia masuk surga, atau masuk neraka. Sedangkan buat agama-agama, misalnya Hindu dan Buddha, mereka percaya reinkarnasi, dan mereka bilang bahwa orang itu dari meninggal, nanti hidup lagi. Kalau ada emosi-emosi, atau ada pelajaran hidup yang belum diselesaikan, maka dia akan hidup lagi. Kemudian gimana hidup ini? Nggak sukses juga, dia akan hidup lagi. Dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, misalnya, ada orang yang hidup, ini yang saya baca ya, dari orang-orang yang percaya reinkarnasi, ada orang yang hidup, misalnya, selalu dia itu, memikirkannya harta terus. Kalau dia meninggal, masih dia, keterikatannya, masih sangat kuat dengan hartanya, maka dia akan hidup lagi. Atau ada orang yang ternyata orangnya itu sangat jahat, selalu dia itu dengan orang-orang yang miskin, atau tidak mampu selalu menghina, dan sebagainya. Dia tidak bisa menghargai orang lain. Atau dia orang yang sangat pemarah, dia punya emosi ini, maka dia akan hidup untuk bisa menyelesaikan pelajarannya itu. Itu menurut orang yang percaya reinkarnasi. Nah, kita di sini bukan untuk jadi ahlinya. Apakah reinkarnasi itu ada, ataukah tidak, kita tidak usah perdebatkan. Dan saya rasa suatu saat ketika kita meninggal, barulah kita yakin, ada yang percaya, saya pokoknya percayanya tidak ada reinkarnasi. Atau yang satu percaya reinkarnasi, nanti pada saat meninggal, kita baru tahu, oh ternyata yang benar ini. Dan itu semuanya tidak terlalu penting sebetulnya. Yang pentingnya adalah apa? Bahwa kita mengerti ada satu kehidupan setelah ini. Satu kehidupan yang tidak sementara, yang tidak akan menjadi kenangan. Tapi kehidupan ini adalah yang abadi, dan yang selama-lamanya. Nah, dalam masa pencapaian ini, kita coba renungkan masing-masing. Apakah hidup kita saat ini, sampai saat ini, adalah untuk pencapaian hal-hal yang akan menjadi kenangan, ataukah hidup kita sudah kita tujukan untuk hal yang tidak menjadi kenangan. jangan sampai pada saat hidup, misalnya anggaplah seseorang itu bisa sukses, bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tetapi ketika meninggal, dia tidak sukses. Karena yang hidup adalah yang sementara, dan yang meninggallah adalah yang abadi. Tadi berkara, apakah reinkarnasi dan sebagainya, tapi ada satu titik di sana, itulah yang abadi. Nah, di buku itu, itu banyak sekali renungan ke sana. Dan di sini diingatkan bahwa hidup kita, ini adalah sebuah perjalanan kecil dari kehidupan yang lebih besar. dan kita diketahui bahwa kita punya otak yang menghasilkan pikiran, kita juga punya jiwa, dan punya roh. Kapan kita memakai otak kita, itu cukup banyak kita pakai dalam keadaan sehari-hari. Tetapi kapan kita memakai hati kita, nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Dan di buku ini disinggung begini, kalau kita selama hidup ini hanya sering memakai pikiran kita, mau memecahkan segala persoalan kita, segala hal-hal yang tidak kita ketahui dengan otak kita, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena otak ini juga suatu yang sementara. Kapan dia enggak ada? Saat kita meninggal. Tetapi jiwa dan hati kita, itu adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan kita bawa terus pada hidup ini dan setelah hidup ini. Yaitu pada saat kita meninggal. Karena di agama apapun, rasanya percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah roh. Jadi, yang kembali kepada Tuhan adalah roh. Nah, dalam hal ini, hati sebagai pusat perasaan kita dan disinilah adanya roh kita. Itulah yang disinggung sebagai garis utama dari mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi, diingatkan bahwa janganlah tujuan hidup kita itu sesuatu yang sementara. Tetapi, buatlah satu tujuan hidup yang utama, yaitu yang sebenarnya. Yaitu, kembali kepada Tuhan. Atau orang-orang agama tertentu bilang itu surga. Sebagainya, kira-kira sama artinya. Dalam hal ini, kita generalisasi saja. Tapi, intinya adalah kembali kepada Tuhan. Dan, kita juga diingatkan gini. Beberapa orang itu dalam mencapai cita-citanya, ada yang bisa berhasil sukses. Tetapi, ada juga orang yang kecil, eh, meninggal. Atau dalam perjalanan hidup nggak sakit, bisa meninggal. Atau sakit, bisa meninggal. Dan belum mencapai cita-citanya. Nah, apakah kemudian kita bilang kalau kita tujuan hidupnya adalah bahagia atau tujuan hidup kita misalnya menjadi orang sukses dan punya keluarga bahagia atau apapun itu, apakah artinya kalau kita dalam perjalanan itu meninggal, artinya kita nggak sukses. kan nggak juga. Ya, jadi, di sinilah kita diminta merenung Bapak Ibu. Apakah tujuan hidup Anda dan apakah sekarang Anda sudah mencapai, sorry, bukan mencapai, apakah Anda sudah menuju ke sana. Gitu. Wah. Pernah juga saya berbincang-bincang dengan rekan-rekan saya. mereka mengatakan gini, ya itu kan nanti, saya sekarang ini saya fokus lah pada mencapai tujuan hidup duniawi dulu. Saya mau sukses, saya mau mencari uang sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Seperti yang tadi saya katakan. Nah, disinilah orang sering lupa apakah kita hidup besok atau tidak. kita enggak tahu. Apakah kita hidup mungkin masih dikasih waktu 20 tahun lagi. Itu syukur, bersyukur. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita terlambat. Karena ketika kita terlambat, ya, berarti kita meninggalnya tidak dalam keadaan sukses. Gitu lah, kira-kira. Nah, kemudian di sini juga disinggung ada hal yang menarik, Bapak Ibu. Kata-katanya ini saya baru melihat di buku ini ya. Apakah Anda meninggalnya dengan benar? Nah, benar di sini maksudnya apa? Apakah ketika meninggalnya, Anda dalam keadaan yang cukup ingat? cukup ingat dan cukup percaya kepada Tuhan. Saya katakan cukup ya, karena kalau kita ngomong lagi sangat percaya itu lebih beban lagi. Paling tidak kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita walaupun tidak sangat bagus, tetapi kita selalu ingat, selalu ingat dan setiap hari kita ingin menjadi semakin baik. Meninggal di sini, yang meninggal yang benar adalah ketika kita tadi ingat kepada Tuhan, karena ketika kita hidup, kita masih dibalut oleh tubuh fisik kita, masih ada rasa lapar, masih ada rasa haus dan sebagainya. Contoh, kalau kita lagi sangat sedih, sangat sedih sampai kita mengurung diri di kamar misalnya. Terus kita bilang, aduh, pokoknya saya tidak mau makan, saya tidak mau makan, saya sudah diam saja di sini, saya benci dengan keadaan ini, saya tidak bisa menerimanya. Beberapa orang dan cukup banyak, pasti akhirnya dia keluar pintu juga, keluar kamar juga. Kenapa? Karena lapar, kenapa? Karena haus dan sebagainya. jadi masih ada tubuh fisik yang membuat kita bisa beralih sedikit dari emosi tadi, dari yang tadi kita misalnya marah, pokoknya saya tidak bisa terima dan sebagainya. Itu kita bisa beralih sedikit. Tetapi, ketika kita sudah meninggal, berarti tubuh fisik ini sudah tidak ada. rasa haus, rasa lapar, atau misalnya rasa senang. Kalau kita sekarang masih hidup begini kan, begitu melihat sesuatu yang kita suka, kita bisa berubah perasaannya. Atau kita lagi ngabeg dikit, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, eh, ngasih kita es krim yang paling kita suka. Atau ngetok pintu, kasih hadiah kita yang paling kita inginkan. Itu kemudian kita bisa berubah. Tetapi, kalau kita sudah meninggal, yang mana tubuh fisik kita itu sudah tidak ada, yang ada cuma jiwa. Dan pada jiwa serta roh tadi, roh itu kita tidak singgung ya Bapak Ibu di buku ini ya. Roh itu adalah suatu zat percikan dari Tuhan. Bagian dari Tuhan yang ada pada diri kita. Itulah roh. Dan roh itu biasanya bersifat murni dan tidak terlalu macem-macem gitu ya. Kalau yang suka macem-macem itu jiwa. Jadi saya abaikan dulu soal rohnya. Kalau kita misalnya dalam keadaan jengkel, benci, dendam, dan kemudian kita meninggal, maka yang ada hanya keterikatan emosi itu pada jiwa. Dan tidak ada yang bisa nolong. Apakah doa-doa bisa menolong? iya, bisa. Tetapi sebetul-betulnya di buku ini mengatakan bahwa menjadi manusialah kesempatan yang paling bagus untuk kita bisa ingat Tuhan. Bisa ingat di sini bukan hanya ingat, bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga benar-benar menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang, menyayangi orang, lakukan itu karena Tuhan. Ketika kita bekerja, lakukan itu karena Tuhan dan untuk Tuhan. Makanya ada juga kata-kata kan melayanilah dengan hati, bekerjalah dengan hati, berbicara dan bergerak juga bisa dengan hati. dan ketika kita berdoa, jangan sesuatu yang biasanya apa yang saya pikirkan saja. Saya ingat dulu pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ketika saya masih SMA waktu itu keinginan saya cukup banyak, ketika saya juga universitas juga ya masih cukup banyak. Ketika saya berdoa, itu yang terasanya di sini terus. Tuhan tolonglah supaya misalnya pelajaran saya nilainya bisa bagus semua, kemudian saya belajar bisa cepat masuk ke otak saya, supaya saya bisa ketika saya sudah bekerja, supaya saya bisa bekerja lebih baik, supaya saya bisa mendapatkan pangkat yang lebih baik, gaji yang lebih baik, dan sebagainya. Dan saya merasakan banyak di sini. ketika saya mulai belajar mengenai hati, dan ini memang salah satu buku yang saya sukai Bapak Ibu, ketika kita mulai belajar mengenai hati, kita merasa bahwa rasanya kalau banyak yang di sini, itu gak enak Bapak Ibu. Banyak stress, banyak beban-beban, dan banyak keterikatan. Tetapi ketika kita belajar hati, yang ada di sini, sering meditasi, atau sering senyum ke hati, atau diam saja, hanya menikmati, kita dikasihi, disayangi Tuhan, itu rasa bahagia, beban-beban, dan sebagainya jauh berkurang. Dan saya belajar hati sudah dari 21 tahun yang lalu, dan masih belum selesai, masih belum bagus, tetapi saya ingat bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya jadikan kebiasaan di waktu lalu, sekarang ini menjadi lebih baik. Dan saya harapkan melewati buku ini, Bapak Ibu, buku ini Bapak Ibu nanti bisa beli, saya akan sharingkan informasinya, dan kata Pak Dewa tadi, bisa juga dibeli di aplikasi Indonesia Belajar, saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa membelinya, dan membaca, memang waktunya nggak bisa sangat banyak, tapi apa yang dikatakan di buku itu intinya tadi saya sudah jelaskan. Dan sebagai yang terakhir, dikatakan gini, kalau kita punya beban, janganlah terlalu membesar-besarkan. Jadi, misalnya, saya lagi jalan, eh tiba-tiba bannya kempes, banyak orang juga yang langsung, aduh kenapa sih kok bisa bannya kempes, kenapa ya, kemudian dia dengan telepon orang, kemudian dia mencari bantuan dengan rasa nggak senang. Ban kempes, yaudah, itu salah satulah bagian dari hidup. ya, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Ketika kita punya beban yang cukup besar, kita ingat bahwa kalau saya yang mau menyelesaikan sendiri, saya pasti tidak bisa. Saya punya banyak kekurangan, tetapi saya selalu ingat bahwa Tuhan maha pengasih dan maha penyayang dan Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita, makanya di dalam setiap persoalan ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka masih ada bantuan. Itu dulu teman-teman, itu dulu Pak Dewa. Apakah ada komentar dari teman-teman dulu? Saking terpesona dengan penjelasan Bu Oki, ini sahabat pembelajar mungkin lupa untuk tulis chat. saya terpesona dengan penjelasan dari Bu Oki bahwa kita, kalau saya melihat bahwa buku ini mengingatkan kita untuk lebih mengingatkan untuk menuju ke kehidupan yang kedua. Tadi kan ada kehidupan yang pertama di dunia ini yang sedang kita jalani, itu akan berakhir dengan kenangan. Tapi ada kehidupan lagi yang baru adalah kehidupan yang abadi. Jadi buku ini mengingatkan bahwa kita itu ketika hidup di dunia ini bukan hanya meninggalkan kenangan yang baik, tapi juga justru kita akan memenuhi persyaratan untuk menuju kehidupan yang berikutnya. Suksesnya supaya jangan cuma di sini, tapi suksesnya juga di sana. Di sana. Iya. Nah, sambil menunggu ini saya ingetin juga untuk sahabat pembelajar yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing, silahkan. Saya lihat Bu Yanti ini juga menyimak dengan serius tadi, Bu Yanti Meliza. Oke, Bapak, sahabat pembelajar silahkan. Ini ada Sharon di Batam. Pak Sharon, Tampunggu Sharon. Terima kasih sharing-nya, Bu Oki. Ini Bapak atau Ibu Sharon? Saya sapa dulu. Iya, Pak Malam, Pak Dewa, Malam, Bu Oki, Sharon. Salam Ibu, seorang Ibu, Pak Dewa. Iya, maaf. Bu Sharon, langsung nge-chat, ini terima kasih sharing-nya, Bu Oki. Ini pasti ada sesuatu yang terkesan, gitu ya, dengan penjelasan tadi, Bu Oki. Mungkin bisa sharing, Bu Sharon? Oh, iya. Tadi kan, saya agak telat sih, cuma apa, sharing sharing mengenai sesuatu yang setelah kehidupan yang berhubungan dengan roh dan jiwa itu. Itu memang sesuatu yang menurut saya dari sejak kita belakangan ini di lockdown di rumah, banyak yang benar perlu kita renungin untuk kehidupan yang sementara ini dibandingkan sama yang setelahnya ini. Itu yang menurut saya belakangnya ini sering saya renungkan, Pak. Itu saja. Waktu Bu Oki. Benar sekali. Terima kasih, Bu Sharon. Oke, terima kasih, Bu Sharon. Ada lagi mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Bu Yanti, ada pertanyaan? Atau sedang merumuskan kembali tujuan hidupnya? Bu Oki, saya siapa nih yang buka kamera ya? Pak Franciscus tadi sudah buka mic. Pak Paulus, selamat malam, Pak Paulus. Bu Daishi, Bu Renita, Pak Putu ini kayak buka mic nih mau bicara. Ya, saya boleh tanya ya sedikit ya. Silahkan, Pak Putu. Pak Dewaya, Pak Bokki. Gini, kan dalam hidup itu saya pernah dengar kita harus menghilangkan konseptualisasi itu. Yang dimaksud itu dalam kehidup itu untuk mencapai tujuan dalam kesadaran yang lebih tinggi itu untuk menghilangkan konseptualisasi itu yang gimana kira-kira itu. Apa Pak? Sorry, saya kurang dengar. Konsep apa Pak Budu? Menghilangkan konseptualisasi. Kalau kita di Hindu kan banyak konsep-konsep dalam beragama itu kan banyak di Hindu itu. Untuk pencapian suatu kesadaran yang lebih tinggi itu, itu kan harus dihilangkan itu dulu. Dalam diri itu. Oke. Mungkin maksudnya gini ya Pak. Jadi memang ada beberapa konsep-konsep ya yang saya waktu itu juga pernah dengar sharing-sharing dari orang-orang Bali ya. Teman-teman di Bali cuman kita gak bahas khusus nih disini. Karena disini kan dari berbagai macam agama ya Pak. Intinya hanya gini sih Pak Putu. Ketika kita tahu bahwa tujuan kepada Tuhan adalah untuk kembali kepadanya maka segala sesuatunya entah itu rasa syukur entah beban-beban kita entah segala emosi yang mungkin kita tuh rasanya bilang gak bisa itu dipasrahkan kepada Tuhan. Termasuk konsep-konsep yang tidak sesuai kalau tidak sesuai dengan tujuan akhir itu gitu Pak. Mungkin saya hanya bisa jawab sampai di situ. Oke. Semoga terjawab ya Pak Putu. Iya. Terima kasih. Oke. Nanti bisa diskusi lebih panjang lagi. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak Putu. Masih ada pertanyaan? Kalau gak ada saya bisa lanjut nanti. Ada pementar di chat dari Pak Unggul Baroto. Terima kasih sharingnya. unggul dari Purwakarta. Oke. Terima kasih. Terus ada Pak Iketut Mertoyase. Intinya biarkan hati menjadi nakodal untuk terhubung kepada Tuhan semakin lebih baik. Terima kasih. Oke. Itu sih Pak. Iya. Silahkan dong. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah. Gini. Saya juga sering bercerita tapi ini bisa berkaitan ya Bapak Ibu dengan apa yang kita pelajari ya. Kita baca nanti di buku ini. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri di pagi hari. Ceritanya nih belum lockdown ya. Jadi masih ada kerja-kerja nih. Biasanya si suami istri ini bangun tidur itu sekitar jam setengah enam. Karena harus udah mulai siap-siap jam setengah tujuh, jam tujuh sudah paling terlambat dia harus pergi. Ya. Untuk supaya tidak terlambat sampai di kantor. Nah pada hari itu si istrinya sudah bangun biasanya suaminya tuh gampang pasang beker sama-sama bangun ya. Kali ini si suaminya gak bangun. Dan dia panggil-panggil sama si istrinya Pak, Pak bangun Pak. Yum aja gitu ya. Sampai terakhir sudah hampir jam 6. Jadi si istri pikir gak bisa nih kalau didiamin. Jadi dia harus membangunkan. Dia goyak-goyak gitu ya. goyang-goyangkan si suaminya sampai akhirnya suaminya bangun. Begitu bangun ya. Langsung duduk. Aduh kamu ya gitu ya dengan ekspresinya kamu ya ma bisa gak sih bangunin saya sebentar lagi. Satu menit lagi atau berapa detik lagi lah tadi. Kenapa Pak? Tahu gak kamu? Tadi saya baru aja mau nembak perampok. Kamu saya baru begini. eh kamu bangunin katanya gitu ya. Nah terus saya bisa tanya biasanya saya tanya kalau menurut Bapak Ibu pentingan bangun tidur atau pentingan nembak perampok? Ini kalau yang bercanda jawabnya ya saya nembak dulu abis itu bangun Bu katanya. Tapi kalau di sini kita mau ingatkan gini ya orang pada jawab juga ya pentingan bangun tidur. kenapa sih kalau pentingan bangun tidur? Lah ini kan kenyataan Bu ini kenyataan kalau nembak tadi cuma dalam mimpi gitu ya kemudian saya tanya lagi lah kalau kita meninggal itu kira-kira kenyataan atau enggak? Apakah ada seseorang di antara Bapak Ibu yang agak ragu saya nanti bakal meninggal apa enggak gitu ya ataukah tahu bahwa pasti meninggal nah di sini kan ingat bahwa meninggal adalah suatu kenyataan juga ya bahkan di sini yang kita anggap kenyataan ternyata juga tidak benar-benar nyata karena kenyataan ini akan menjadi sebuah kenangan ya kita kita pasti akan meninggal dan kita menjadi sebuah kenangan bagi orang-orang di sekitar kita tapi kalau hati ya ketika kita meninggal hati kita dalam keadaan ingat Tuhan maka bukan menjadi kenangan tapi hati itulah yang membuat kita hidupnya bisa lebih abadi nah itu ceritanya Pak Dewa oke luar biasa oke baik ini saya baca pertanyaan ya Pak Sudarmaji selamat malam Pak Sudarmaji apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menuju tujuan hidup oke Pak Sudarmaji kalau ditanya demikian ini juga menurut buku ini dan kebetulan saya sudah melakukan sedikit dari apa yang tertulis ya mulailah dengan menyadari bahwa hubungan kita kepada Tuhan tidak bisa hanya sekedar lewat pikiran jadi kalau kita selama ini menyadari bahwa ini yang lebih banyak terpakai cobalah mulai menyentuh hati kita jadi cuman sentuh hati matanya dipejamkan dan kemudian senyum ke hati ya nanti Pak Sudarmaji kalau misalnya mau tanya lebih lanjut nanti saya juga bisa kasih HP-nya ya Pak itu juga ada satu pelatihan mengenai hati dan kabar baiknya akan diadakan di Indonesia Belajar Pak Dewa mungkin Pak Dewa sudah dengar belum ya jadi akan ada kelompok sosialisasi hati tepatnya saya lupa tapi kira-kira semingguan sampai 10 hari ya Pak tanggal 20 Juni tanggal 20 Juni hari Sabtu eh bukan Pak yang 20 Juni oh yang sosialisasi ya sosialisasi hati Bapak Ibu yang ada di sini ya saya juga mengundang akan ada gratis sesinya di Indonesia Belajar bertemu dengan saya 5 kali latihan hati diharapkan dari sini Bapak Ibu akan bisa merasakan ini loh rasanya pakai hati itu kayak gimana gitu Pak ya oke baik semoga menjawab semoga menjawab ya Sudar Masi Pak Sudar Masi juga buka kamera selamat malam oke ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan oh ini ada Pak Unggul Baroto yang baru masuk chatnya jika kita ingin sukses nilai-nilai apa saja kah yang perlu diperkuat hanya mengikuti takdir atau bisa berusaha dengan nilai-nilai tersebut gitu pertanyaannya oke boleh gak Pak Unggul buka mic-nya ya supaya kita bisa komunikasi lebih baik oke silahkan ya Pak Unggul selamat malam saya mau tanya nih Pak Unggul yang maksud Bapak sukses ini sukses yang mana dulu tentunya sukses dunia akhirat ya jadi kita di dunia ini juga berhasil dengan apa yang diinginkan misalnya mungkin bermanfaat untuk orang yang banyak tentunya juga pada saat nanti seperti Ibu sampaikan itu kita akan ada di alam lain meninggal begitu kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya nah kadang-kadang kita ini kan berada pada situasi ikut takdir jadi ngikutin aja apa yang ada itu sehingga semua sesuai dengan kehendaknya maha kuasa tetapi ada opsi lain bahwa kita merancang nih saya pengen begini pengen begini pengen begitu nah nilai-nilai apa yang mesti diterapkan artinya kalau kalau kita ini mengikuti takdir artinya kita pasrah aja gak usah khawatir semua sudah dijamin akan baik dan kita ikut aja tapi pertanyaannya apakah kita hanya akan pasrah begitu boleh gak kalau kita bikin planning ah saya mau jadi karetan lah dosen saya mau jadi pengusaha saya mau jadi karyawan saya jadi manager nah artinya kalau misalnya kita merancang kepingin jadi apa itu kan kelihatannya kita berusaha juga kan nah jadi dalam konsep Ibu nilai-nilai apa saja yang paling diperlukan begitu pertanyaannya ya terima kasih Pak Unggul bagus sekali pertanyaannya Pak Unggul begini saya menjawabnya gak langsung disitu ya tapi ini akan menjawab jadi mencapai tujuan hidup yang sebenarnya itu adalah satu titik yang jauh disana Bapak Ibu ya satu titik mencapai tujuan hidup yang sebenarnya kembali kepada Tuhan tetapi pada saat kita ingin kembali kepada Tuhan kita bukan berarti tidak boleh mendapatkan tidak boleh berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan duniawi kita jadi kalau kita mau menjadi mau sukses ya dalam arti yang lebih luas ya sukses kita bekerja sebaik-baiknya kemudian kita berteman sebanyak mungkin orang dan sebagainya dan sebagainya segala hal yang perlu dilakukan segala usaha yang perlu dilakukan harus kita lakukan dan kita harus jadi orang yang semangat dan berusaha sebaik-baiknya tetapi dalam rangka berusaha ada dua hal yang berbeda adalah ketika kita mulai banyak memakai hati maka hatilah yang akan menunjukkan bagaimana seharusnya kita melangkah jadi ada hal yang sangat menarik Bapak Ibu ketika kita belajar hati nanti akan juga bisa mulai memakai hati untuk memperoleh jawaban-jawaban dalam hidup kita ya jadi misalnya saya harus saya ditawari pindah kerja secara otak ini lebih bagus karirnya udah gitu lebih dekat rumah lagi gajinya juga lebih besar apakah saya harus pindah ke sini hati nah hati ini akan menjawab dengan rasa rasa mengembang rasa menciut rasa enak dan sebagainya Bapak Ibu akan tidak percaya ketika Bapak Ibu menemukan bahwa hati itu bisa menjawab walaupun tidak dengan kata-kata nah disini jadi jawabannya untuk Pak Ngul tadi adalah kita bukan menerima takdir kita ada hal yang bisa dalam kendali kita dan ada hal yang tidak dalam kendali jadi misalnya kalau hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup kita ya kita jangan ngotot ya kalau kita tahu itu tidak bisa dirubah kita harus terima kita harus berdamai dan kita lupakan ya misalnya kenapa sih rambut saya kok masih bisa ya lurus dan keriting misalnya kenapa kok saya jadi orang Indonesia kenapa saya tidak jadi orang bule nah itu kan kita tidak bisa ya kenapa kok mami saya ini sih saya ingin mami saya itu anu gitu jadi ada hal-hal yang bisa dirubah ada hal yang tidak bisa ketika tidak bisa yaudah damai lupakan tapi ketika hal ini bisa pikiran ini juga dari Tuhan ya maka kita harus berdayakan tetapi yang ada dalam diri kita hatilah yang sebagai nahkoda bukan pikiran bukan kemampuan bukan apa-apa logikanya gimana gitu ya banyak orang gak logika tuh mau apa ya mengerti Tuhan dengan otaknya yang ya dia ciptaan Tuhan ya jadi dia belum tentu bisa mengenal Tuhan tahu Tuhan dia hanya bisa yaudah hati saya yang saya akan jadikan nahkoda dalam hidup ini untuk mengaruhi kehidupan ini dalam rangka mencapai tujuan hidup yang sebenarnya gitu kira-kira begitu Pak Unggul apakah menjawab menjawab pertanyaannya ya sangat menjawab terima kasih baik terima kasih jadi sudah terjawab ya bagaimana kita mengikuti hati Bu ya untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidup kita Bu Hoki saya lanjutkan ada pertanyaan lagi waktunya sebenarnya sudah lewat tapi injuritan tidak masalah ini masih asik aja ngobrolin soal tujuan hidup ya Bu ya selamat malam Bu Rosida selamat malam Bu Hoki Bagaimana Bu caranya seharusnya kita membalas kebaikan seseorang kepada kita ya Bu sedangkan saat ini kita belum bisa sebanding apa yang telah diberikan yang bisa saya lakukan hanya tulus melakukan apa yang dia minta tolong bagaimana sebaiknya ya Bu orang tersebut sayang dan baik kepada kita oke ya oke nah ini paling apa namanya paling bisa buat analogi contoh ya seseorang yang baru anak-anak lah dia baru baru kuliah misalnya umur 20 tahun eh 20 tahun tuh ya 20 tahun ya kira-kira nah dia belum bisa membalas orang tuanya ya apakah yang bisa dilakukan satu kalau kita tidak bisa membalas dengan suatu benda atau suatu materi sebetulnya kita bisa membalas dengan kasih sayang karena hal yang paling indah di dunia ini sebetulnya adalah kasih sayang ya karena kalau materi dan sebagainya itu juga sesuatu yang coba deh kalau kalau dikasih ya saya sendiri bisa merasakan ya mudah-mudahan Mbak Rosy juga bisa merasakan kalau misalnya kita dikasih sesuatu yang kita suka banget contoh lah pengen mobil mobil yang kita inginkan gitu kita dapat mobil kan kita semang banget tuh ya wah beberapa hari beberapa minggu beberapa bulan wah masih enjoy tapi coba lakukan dalam setahun gitu enjoy-nya itu udah pasti turun ya jadi dalam hal materi itu kan sesuatu yang gak terlalu abadi dengan kasih sayang Mbak Rosy dengan kasih sayang perhatian tadi Mbak Rosy bilang bahwa sudah berusaha melakukan apa yang bisa buat dia itu udah udah lebih dari segalanya dan lakukan dengan hati dengan hati ya kan kita beda nih nanti mudah-mudahan Pak Dewa pada saat KSH itu juga bisa ya jadi ketika kita bergerak gitu ya gimana sih bergerak yang dengan hati gimana ya kalau ngomong yang dengan hati dibandingkan ngomong yang tidak dengan hati nah ketika kita bisa melakukan segala sesuatu dengan hati pasti orang itu akan bisa merasakan Mbak Rosy ya saya percaya bahwa dia pasti akan bisa merasakan dan kalau dia baik dia tidak akan menuntut kita untuk memberikan apa yang tidak bisa kita berikan ya kalau emang kita gak bisa berikan ya dia juga tahu gitu bahwa kita gak bisa berikan ya Mbak Rosy jadi doakan orang itu juga salah satu bentuk dari terima kasih kita kepada orang itu untuk Tuhan ya kepada Tuhan gitu Mbak Rosy mudah-mudah menjawab oke Ibu Rosy terjawab ya semoga ya dan ini tadi juga Bu Api sampaikan ada masalah beban ya kalau ini jangan dijadikan beban ya Bu ya yang penting kita doakan terus memberikan kasih sayang kepada yang telah menolong kita oke ada komentar nih dari Ibu Seran di Batam percaya Tuhan maha pengasih dan penyayang dan kita harus kerja dan usaha untuk hidup di dunia ini tapi semua yang kita usahakan semua hasilnya kita pasrahkan jika belum sesuai apa yang kita mau berarti kita perlu lebih ikut hati untuk lebih dekat pada Tuhan terima kasih terima kasih tambahannya oke Ibu Rosy terima kasih Bu Oki terjawab Bu Oki kita sudah di pengunjung acara sahabat pembelajar ada yang ingin mengungkapkan sebelum kita berbisa nanti malah tidak bisa tidur ada yang perlu disampaikan bisa langsung buka saya beri kesempatan kalau memang sudah clear mungkin Ibu Oki bisa lanjutkan untuk memberikan informasi mengenai buku ini oh iya iya Pak ya oke Bapak Ibu jadi yang tadi saya sharingkan itu adalah buku ini ya jadi mencapai tujuan hidup yang sebenarnya di pesan bisa di situ atau di Indonesia belajar dan harganya Rp45.000 tapi belum termasuk ongkir buku ini yang tadi saya sharingkan kira-kira mungkin 25% dari totalnya karena banyak sekali kita cuma punya waktu 45 menit itu Pak Dewa oke terima kasih jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan buku itu tadi bisa Anda nanti hubungi Indonesia Belajar tapi juga bisa hubungi nomor yang disampaikan oleh Bu Oki semoga sahabat pembelajar sudah mencatat tadi ya oh iya tadi cepat oke oke jadi nanti juga Anda bisa dapatkan di aplikasi Indonesia Belajar di store ya belum kita masukkan sih karena baru malam hari ini kita berda buku ya Bu ya dengan Bu Oki terkait dengan buku ini oke ada Bu Desi ada nggak di iBook ada nggak Bu nggak ada nggak ada ya belum ada ya oke jadi langsung bisa kontak Bu Oki atau nanti bisa di Indonesia Belajar kita sama-sama biar dapatkan bukunya ya saya ingin sekali mengajakin untuk teman-teman semua nanti mungkin ada info di Indonesia Belajar atau saya kan setiap hari Kamis ya Pak Dewa di sini ya setiap hari Kamis kalau Bapak Ibu kebetulan nggak bisa ada acara kelompok sosialisasi hati yang tadi saya paparkan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut ya bisa ikut acara itu lima kali ya di situ akan bisa banyak belajar tentang hati gitu aja Pak Dewa tunggu infonya ya untuk yang Kak Esa ya Bu ya akan di update di aplikasi Indonesia Belajar dan tentu Ibu Oki ini setiap hari Kamis malam jam setengah delapan itu pasti ada di Indonesia Belajar kalau Anda ingin mengikuti setiap hari Kamis silahkan Anda bisa kontak Bu Indah atau bisa download aplikasi Indonesia Belajar di Google Play Store dan Apple Web Store langsung daftar acaranya Ibu Oki Oki tanggal 20 juga kita akan membuat sebuah acara juga yaitu RBA ya Bu ya Rahasia Berjalan Alami tanggal 20 ya ini sudah ada di aplikasi informasinya nanti segera menyusul Anda bisa ikuti itu seharian Bu ya secara seharian boleh saya 2 menit ya ya jadi saya disitu adalah pelatihan Rahasia Berjalan Alami intinya adalah bagaimana kita bisa merubah cara berjalan kita sehari-hari yaitu cara melangkah besarnya langkah bagaimana kita bisa berdiri dengan benar dengan jarak yang benar bagaimana kita postur tubuhnya bisa setiap saat itu yang terbaik ya karena kalau melangkah dengan tumit kepalanya di pas foto itu akan membentuk postur tubuh kita kenapa bisa karena berjalan sehari-hari adalah suatu kegiatan yang banyak sekali kita lakukan ribuan langkah ya dan kita tidak usah berpikir untuk melakukannya karena kita pasti jalan tapi bedanya sekarang berjalan dengan benar apalagi buat Bapak Ibu yang senang berjalan setiap hari setiap pagi olahraganya berjalan hal ini sangat disarankan karena akan merubah cara berjalan Anda itu akan memperbaiki titik apa memperbaiki organ tubuh ya kemudian titik-titik meridian kita yang tidak aktif akan diaktifkan dan sebagainya sehingga kita akan menjadi lebih sehat itu saja Pak Dewa ya baik di screen juga sudah disampaikan Tim Indonesia Belajar tentang informasi yang disampaikan Bapak Ibu jadi bagaimana metode rahasia berjalan alami meningkatkan imunitas tubuh dan self-healing hari Sabtu tanggal 20 Juni mungkin bisa dicatat nanti bisa kontak Mbak Endah kalau Anda yang berminat untuk mengikuti tanggal 20 Juni dari 9.30 sampai 16.30 ya ya seharian dan harganya untuk dewasa 1,4 dan untuk anak di bawah 17 tahun 17 tahun lebih 6 bulan 1,120 ya 1.120.000 oke baik terima kasih Bu Aki atas waktunya pada malam hari ini ya terima kasih Pak Dewa dan semuanya ya oke baik terima kasih pencerahannya Bapak Ibu silahkan buka mic bisa mengucapkan langsung terima kasih kepada Bu Aki dan kita akan lanjutkan foto bersama ya sama-sama sampai ketemu lagi kita foto bersama dulu ya terima kasih Bu Aki sahabat pembelajar kita foto dulu mungkin Jessica bisa buat itu untuk foto Jess bentar ya guys oke boleh Bapak Ibu selamat malam boleh dibuka terlebih dahulu untuk kameranya kita akan melakukan foto tiga kali oke sudah siap Bapak Ibu senyum dulu Bapak Ibu satu dua tiga oke untuk yang halaman kedua boleh senyum lagi Bapak Ibu satu dua tiga oke untuk halaman ketiga satu kali lagi Bapak Ibu terima kasih oke terima kasih terima kasih terima kasih sampai kembali minggu depan terima kasih selamat menikmati